Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 Akfar 5A Akan mempresentasikan tentang statistika deskriptif Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami Yang pertama Desyanti Babang Noti Yang kedua Nurul Amai Dasaputri Yang ketiga Aulini Roba Faroh Dan yang keempat Salwa Ayu Pramareti Materi yang akan kita bahas pada presentasi ini Yang pertama tentang pengertian Yang kedua penyajian data Meliputi tabel, grafik, diagram, piktogram, dan infografik Yang ketiga pengukuran gejala pusat Dan yang keempat pengukuran variasi kelompok Statistika Deskriptif Menurut Sugiono Merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan Atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti Melalui data sampel atau populisis bagaimana adanya Tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum Menurut Budiarto, secara garis besar Metode statistika dapat dibagi menjadi dua kategori Kategori pertama disebut sebagai statistika deskriptif Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan Yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan masyarakat Berdasarkan hasil pengamatan yang nyata Kegiatan yang dilakukan pada statistika deskriptif Meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisi sederhana Berupa perhitungan nilai tengah, variasi, rata-rata, dan persentase Penyajian data Menurut Sugiono, setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang telah diperoleh Baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuisioner, maupun dokumentasi Prinsip dasar penyajian data adalah komunikatif yang lengkap Dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain Untuk membacanya dan mudah memahami isinya Tabel Menurut Leni Mas Dinar, tabel data merupakan penyajian data Dalam bentuk kumpulan angka yang disusun Menurut kategori tertentu dalam suatu daftar Berikut adalah contoh tabel 1 Data jumlah pasien rawat inap di rumah sakit A Tabel data nominal Menurut Wahyudi, tabel data nominal asalnya adalah Data sebagai non-numerik Sebagai contoh, nama, label, merek, dan lainnya Berikut adalah contoh tabel 2 Data infeksi luka operasi sebelum dan setelah intervensi pada rumah sakit Z Tabel data interval Menurut Wahyudi, tabel data interval merupakan data interval yang memiliki titik 0 Yang didefinisikan dengan bebas Interval digunakan apabila sebuah ukuran dengan jarak tertentu Misalkan interval suhu penyimpanan pada saat 0 derajat Bukan berarti tidak ada suhu atau temperatur Tetapi adalah sebagian dari interval Berikut adalah contoh tabel 3 Tentang tingkat kepuasan pelayanan pasien di rumah sakit Z Tabel data ordinal Menurut Sugiyono, tabel data ordinal merupakan data yang ditunjukkan pada data yang berperingkat atau ranking Berikut adalah contoh tabel 4 Tentang ranking kualitas penjualan opat di apotik Tabel frekuensi Menurut Lenny Mas Dinar Tabel frekuensi yaitu tabel yang menunjukkan atau memuat banyaknya kejadian atau frekuensi suatu kejadian Tabel frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak Sehingga jika disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien atau kurang komunikatif Berikut adalah contoh tabel 5 Tentang distribusi frekuensi nilai ujian statistik 150 mahasiswa Cara menyusun tabel frekuensi distribusi Menurut Sugiyono, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun tabel frekuensi distribusi Yang pertama, tabel distribusi memiliki sejumlah kelas Yang kedua, pada tiap kelas memiliki kelas interval Yang ketiga, setiap kelas interval memiliki frekuensi atau jumlah Dan yang keempat, tabel distribusi frekuensi jika dibuat tabel membutuhkan 150 baris Maka akan sangat panjang Contoh menyusun tabel frekuensi distribusi Data berikut merupakan nilai ujian statistik dari 150 mahasiswa Berdasarkan data tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi adalah Berikut adalah contoh tabel 6 tentang data nilai ujian statistik dari 150 mahasiswa Ya, disini sudah ada data frekuensi nilai ujian statistik 150 mahasiswa Kemudian disini, kita akan mencari frekuensinya berapa Bahwa pertama-tama kita akan mencari dulu n dari data tersebut Yaitu dengan rumus Con A Lalu kita blok seperti ini Kemudian enter Nah, jumlah dari data tersebut yaitu 150 Kemudian disini kita akan mencari frekuensinya Sebelumnya kita tuliskan dulu ya intervalnya seperti yang ada di data yang ada di bawah ini Kemudian untuk mencari frekuensinya Untuk mempercepat kita blok seperti ini Kemudian memakai formula Frekuensi Kemudian disini ada data array Data array itu kita blok seperti ini Ini untuk data arraynya Kemudian Koma Pins array Pins arraynya itu Ini ya, kita tarik seperti ini Kemudian tekan ctrl shift enter Nah, nanti munculnya akan seperti ini Jadi langsung keluar semua hasilnya Nah, disini kita akan menentukan jumlahnya Apakah sama 150 atau tidak Dengan cara memakai Zoom Kita jumlahkan seperti ini 150 Seperti itu cara mencari frekuensi pada data tersebut Baik, saya akan lanjutkan presentasi yaitu Contoh menyusun tabel frekuensi distribusi Yang pertama Menghitung jumlah kelas interval Menggunakan rumus turgas Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n Keterangannya K sama dengan jumlah kelas interval n sama dengan jumlah data observasi log sama dengan logaritma Contohnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 150 1 ditambah 3,3 log dari 150 sama dengan 2,18 Sehingga diperoleh hasil 8,19 Jadi jumlah kelas interval data di atas adalah 8 atau 9 Kedua yaitu Menghitung rentang data Dengan cara Data terbesar dikurangi data terkecil Kemudian ditambah 1 Data terbesarnya yaitu 93 Data terkecilnya 13 Jadi 93 Dikurangi 13 Sama dengan 80 80 ditambah 1 Sama dengan 81 Pada bagian ketiga Yaitu Menghitung panjang kelas Dihitung dengan cara Rentang data dibagi dengan jumlah kelas Rentang datanya 81 Jumlah kelas 9 Sehingga diperoleh hasil 9 Keempat Menyusun interval kelas Secara teoritis Dimulai dari data terkecil yaitu 13 Tetapi digunakan angka 10 Agar lebih kumulatif Sehingga Tabel akan menjadi Kita lihat pada tabel 7 Yaitu Distribusi frekuensi kumulatif nilai ujian statistik 150 mahasiswa Yang terdiri dari Nomor kelas Kelas interval Tili atau Biasa disebut juga Turus Frekuensi atau Dilembangkan dengan F Pada angka 10 Sampai 100 Itu merupakan Kelas interval Yang terdiri dari 9 kelas Pada bagian kiri Yaitu dari Angka 10 Sampai 90 Merupakan Batas kelas bawah Sedangkan pada Bagian kanan Angka 19 Sampai 100 Merupakan Batas kelas atas Interval Kelas Merupakan Jarak antara Kelompok kelas Dan Kelas berikutnya Dari Batas atas Dan Batas bawah Yaitu Batas atasnya Seperti dijelaskan tadi 10 Sampai 90 Merupakan Batas bawah 19 Sampai 100 Itu Merupakan Batas kelas atas Untuk menentukan Tepi kelas Yaitu Tepi kelas bawah Dengan mengurangi Min 0,5 Dan Tepi kelas atas Menjumlah dengan Plus 0,5 Tepi kelas ini Digunakan untuk Tidak ada celah Antara Kelas frekuensi Kelima Yaitu Memasukkan data Untuk mengetahui Frekuensi Tiap kelas Setelah kelas Interval Tersusun Maka Untuk memasukkan Data Guna mengetahui Frekuensi Pada setiap kelas Interval Dilakukan dengan Menggunakan Tili Keenam Yaitu Cara Memasukkan Tili Yang cepat Dan tepat Memberi Tanda Cantang Pada setiap Angka Yang sudah Dimasukkan Pada setiap Kelas Dan mulai Dari data Awal Kita lihat Pada tabel Di samping Ini setelah Data interval Tersusun Maka untuk Memasukkan Data Guna untuk Mengetahui Frekuensi Dilakukan Dengan Menggunakan Tili Yaitu Dengan Memberi Tanda Centang Pada setiap Angka Yang dimasukkan Pada setiap Kelas Dan mulai Dari Angka Awal Misalnya Angka Yang paling Awal Adalah 27 Maka Data 27 Masuk Pada Kelas K2 Yaitu 20 Sampai Dengan 29 Berarti Angka 27 Masuk Pada Kelas Interval 20 Sampai Dengan 29 Kemudian Angka 27 Ini Diberi Tanda Centang Yang berarti Data Tersebut Telah Dimasukkan Kedalam Kelas Interval Dan Seterusnya Untuk Data Berikutnya Jika Semua Angka Telah Diberi Tanda Centang Berarti Semua Data Telah Masuk Pada Setiap Kelas Interval Jumlah Tili Harus Sama Dengan Jumlah Data Ketujuh Yaitu Tili Dihilangkan Sesudah Frekuensi Ditemukan Sesudah Frekuensi Ditemukan Maka Tili Pada Tabel Tersebut Dihilangkan Dan Data Yang Disajikan Seperti Pada Tabel Berikut Lihat Pada Tabel 8 Distribusi Frekuensi Nila Ujian Statistik 150 Mahasiswa Nila Contoh Tabel Setelah Tili Dihilangkan Selanjutnya Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif Merupakan Distribusi Frekuensi Yang Setiap Kelompoknya Dinyatakan Dengan Nilai Kumulatif Distribusi Frekuensi Kumulatif Dapat Dinyatakan Dalam Empat Model Sebagai Berikut Berikutnya Contoh Distribusi Kumulatif Kita Lihat Pada Tabel 9 Distribusi Frekuensi Kumulatif Nilai Ujian Statistik 150 Mahasiswa Yang Terdiri Dari Kelas Interval Frekuensi Frekuensi Kumulatif Dibagi Menjadi 2 Yaitu Nilai Dan F Kurang Dari Kelas Interval Dari Angka 10 Sampai 99 Frekuensinya 1 6 Dan Seterusnya Nilainya Kurang Dari 20 Kurang Dari 30 Dan Seterusnya Dan F Kurang Dari 1 7 16 Dan Seterusnya Berikutnya Yaitu Histogram Histogram Merupakan Grafik Batang Yang Disusun Secara Teratur Dan Berimpitan Tanpa Ada Ruang Di Antaranya Grafik Dibuat Dari Data Kontitatif Yang Kontinu Dalam Bentuk Distribusi Frekuensi Berikut Yaitu Penyusunan Histogram Yang Pertama Dalam Menggambar Batang Sebaiknya Digunakan Tepi Kelas Agar Semua Nilai Dapat Masuk Kedalam Kelas Interval Tersebut Kedua Batang Dalam Histogram Dapat Pula Digambarkan Berdasarkan Nilai Tengah Setiap Interval Kelas Ketiga Tidak Ada Kelas Terbuka Dalam Distribusi Frekuensi Contoh Histogram Kita Lihat Pada Gambar Satu Histogram Nilai Ujian Statistik 150 Mahasiswa Kelas Interval 10 Sampai 19 Memiliki Frekuensi 0 20 Sampai 29 Memiliki Frekuensi 5 Dan Seterusnya Disini Kita Akan Membuat Grafik Histogram Pertama Pertama Kita Buat Dulu Data Yang Kita Buat Untuk Grafik Histogram Kemudian Kita Log Pilih Insert Pilih Yang Kolom Kan Jadi Seperti Ini Kemudian Ini Kita Hapus Klik Kanan Pada Bagian Batang Pilih Format Data Series No Grab Kita Buat 0% Soalnya Kan Histogram Itu Antara Batang Satu Dengan Yang Lain Nya Kan Berhibitan Jika No Grab Lebih Besar Maka Space Itu Lebih Banyak Kemudian Kita Ke Border Color Untuk Membedakan Warna Batang Yang Satu Dan Yang Lain Kita Pilih Solid Line Pilih Color Kita Pilih Warna Putih Kemudian Ke Border Style Untuk Pelebaran Dari Bordernya Kita Pilih 1,5 Sudah Jadi Kemudian Jika Ingin Memberikan Judul Kita Pilih Di Layout Cut Detail Dan Kita Ketik Kita Bisa Sesuaikan Secara Kecilnya Kita Tambah Titel Untuk Di Samping Samping dan histogramnya sudah selesai berikutnya yaitu poligon bila titik tengah dari batang histogram dihubungkan akan menghasilkan frekuensi poligon frekuensi poligon digunakan untuk membandingkan beberapa grafik kita lihat pada gambar 2 yaitu histogram dan poligon nilai ujian statistik 150 mahasiswa pada gambar yang warna biru merupakan histogram dan warna oris merupakan poligon pada kelas interval 10-19 memiliki frekuensi 0 20-29 memiliki frekuensi 5 dan seterusnya kemudian untuk membuat grafik poligon yang menjadi 1 dengan histogram itu caranya sama cuman bedanya ini frekuensinya ada 2 kalau yang tadi histogram kan cuma 1 sekarang ada 2 selanjutnya itu kita klik kanan kemudian pilih format data series node graph-nya 0 color-nya solid line pilih warna putih color style-nya 1,5 jadi seperti ini kemudian merah kita change series part type ini pilih yang lain kemudian sudah jadi ini yang garis ini yang menghubungkan tengah batang antara satu yang lain dan yang lainnya ini namanya poligon berikutnya yaitu B grafik penyajian data yang cukup populer dan komunikatif adalah dengan grafik pada umumnya terdapat 2 macam grafik yaitu 1 grafik garis grafik garis biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan perkembangan tersebut bisa naik turun hal ini akan nampak secara virtual melalui garis dalam grafik dalam grafik terdapat garis vertikal yang menunjukkan jumlah atau frekuensi dan yang mendatar menunjukkan variable tahun yang harus diperhatikan dalam membuat grafik adalah ketepatan membuat skala pada garis vertikal yang mencerminkan keadaan jumlah hasil observasi contoh grafik garis kita lihat pada gambar 3 grafik jumlah kasus penyakit demam berdara menurut bulan di rumah sakit lavalet kita lihat pada bulan januari jumlah kasusnya 10 dan pada bulan februari jumlah kasusnya 15 dan seterusnya sekarang kita akan membuat grafik garis menggunakan Microsoft Excel ini data yang kita gunakan ini membuatkan data jumlah pasien yang terkena demam berdarah di rumah sakit X selama 1 tahun ini kita blok dulu kemudian ke insert kita pilih line kita pilih line-nya yang ada titik-titiknya nah jadi seperti ini ini kita hapus saja sudah jadi kalau mau menambahkan judul kita bisa ke layout chart detail seperti ini ini kita bisa sesuaikan besar-kecilnya ini sudah jadi grafik garisnya berikut yaitu dua grafik batang grafik batang atau balok yaitu grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan grafik batang merupakan hasil perkembangan dari grafik garis untuk menyajikan data agar lebih menarik pada grafik batang pada grafik batang visualisasinya difokuskan pada luas batang atau panjang dikali lebar kita lihat pada gambar 4 yaitu grafik jumlah pasien rawat inap di rumah sakit X kita lihat pada kelas perawatan yang ketiga banyaknya pasien itu hampir mencapai 250 dan kelas perawatan yang kedua banyaknya pasien 200 pada kelas perawatan yang pertama banyaknya pasien hampir mencapai 150 dan untuk VIP nya banyak pasien mencapai 100 ya disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat grafik batang di microsoft excel pertama kita masukkan datanya dulu ya seperti ini kemudian kita blok seperti ini lalu kita pilih insert dan kolom kemudian pilih yang paling kiri ini ya lalu muncul grafik seperti ini untuk judulnya ini bisa diganti sesuai yang ada di data untuk data data ini yaitu banyak pasien rawat inap di rumah sakit X nah untuk judul yang ada di bawah atau di samping ini juga bisa ditambahi di di layout kemudian axis title kalau mau yang bawah itu pilih yang primary horizontal axis title ini kemudian title below axis lalu muncul seperti ini ya lalu kita ganti dengan yang ada di data tersebut lalu kita ganti dengan yang ada di data tersebut lalu kita ganti dengan yang ada di data tersebut lalu kita ganti dengan banyak pasien ini bisa dibesar kecilkan seperti ini nah jadi seperti ini cara membuat grafik batang c diagram lingkaran atau bigat merupakan grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data yang ada bagian dari keseluruhan data dinyatakan dalam persen ini contoh dari diagram lingkarannya menggunakan data profil cara pembayaran pasien di rumah sakit SS ini ada yang membayar menggunakan ASKES 41% yang mendapat keringanan 30% yang menggunakan pembayaran lain 16% yang membayar sendiri 10% dan yang mendapatkan gratis pembayaran itu cuma 3% sekarang kita akan membuat grafik lingkaran di Microsoft Excel ini data yang kita gunakan lupakan data cara pembayaran pasien di rumah sakit SS pada tahun 2019 yang pertama kita blok dulu kemudian kita ke insert dan pilih yang P ini nah ini kan banyak pilihan bentuk grafik lingkarannya sekarang kita pakai ini seperti ini untuk warnanya kita bisa pilih sesuai selera banyak pilihannya kita gunakan yang ini kemudian kita ke chart layout ini untuk memberi judul di atas dan keterangan di atas gambar grafiknya ini kita pindahkan ke atas nah ini sudah jadi ini kita ganti judulnya kita gunakan untuk aktivitas kita gunakan dengan aktif dari pada kali seperti ini bisa menenai kita rapihkan dulu seperti ini gambar grafik lingkarannya sudah selesai kemudian yang D piktogram merupakan grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu ini contohnya jumlah penderita penyakit jantung koroner yang dirawat di rumah sakit kabupaten X tahun 1996 sampai 1998 lambang hati yang ada pada gambar ini melambangkan 10 penderita penyakit jantung jantung koroner jadi pada tahun 1996 terdapat 20 penderita penyakit jantung koroner yang dirawat E infografik merupakan singkatan dari information dan grafik infografik sendiri merupakan visualisasi data gagasan informasi atau pengetahuan melalui bagan grafis jadwal dan lainnya agar data-data tersebut dapat disajikan lebih dari sekedar teks dan memiliki dampak visual yang cukup kuat dan lebih menarik pada infografis terdapat konsep visual dalam bentuk struktur sistematik alur serta navigasi akan menjadi bagian penting sebagai ilmu dalam bidang komunikasi visual infografis sendiri memiliki 4 jenis yang pertama infografis statis kemudian infografis animasi infografis interaksi dan infografis fisik infografis grafik kemudian ini contoh gambar infografis gambar yang pertama ini merupakan gambar seberapa menularnya virus corona dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya yang sudah pernah ada kemudian gambar yang kedua ini gambar potret kesehatan Indonesia pada tahun 2018 mencakup status gizi penyakit menular penyakit tidak menular dan penyakit mental selanjutnya pengukuran gejala pusat pengukuran gejala pusat disebut ukuran gejala pusat atau tendensi sentral karena nilai atau harga ukuran gejala pusat mampu memberi gambaran tentang posisi atau letak pusat data atau nilai-nilai pengamatan baik dalam bentuk data terserak maupun yang sudah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi macam-macam pengukuran gejala pusat ada tiga yang pertama rata-rata hitung atau MEAN modus dan median yang pertama rata-rata hitung atau MEAN merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut MEAN ini didapat dengan menjumlah data seluruh individu dalam kelompok itu kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut menggunakan rumus ME sama dengan jumlah FIXI dibagi jumlah FI MEAN merupakan MEAN untuk data bergolong jumlah FI merupakan jumlah data atau sampel FIXI merupakan produk perkalian antara FI pada tabel interval data dengan tanda kelas XI adalah rata-rata dari nilai terendah dan tertinggi setiap interval data misalnya FI untuk interval pertama 21 sampai 30 dibagi 2 hasilnya 25,5 selanjutnya ini ada contoh data kelompok diambil dari data usia pasien di rumah sakit X datanya cara mencari MEAN itu kita masukkan ke dalam rumus ini X sama dengan TA tambah TP dibagi 2 selanjutnya seperti ini X1 sama dengan 40,5 ditambah 30,5 dibagi 2 selanjutnya ada 35,5 40,5 ini didapat dari 41 dikurangi 0,5 gitu pun yang 30,5 ini dapat dari 31 kurangi 0,5 kemudian hasilnya ini dimasukkan ke dalam tabel ini ini merupakan nilai XI nya untuk nilai FI XI didapatkan dari nilai XI yang dikali dengan frekuensi jadi hasilnya ada 105 semuanya ini dikali sama frekuensinya jumlahnya ada 2464 kemudian dimasukkan ke dalam rumus ME ragi yaitu jumlah FI XI dibagi jumlah FI jumlah FI XI nya tadi ini 2464 dibagi jumlah FI atau jumlah frekuensinya ini ada 40 hasilnya ada 61,6 jadi nilai main dari data ini adalah 61,6 selanjutnya ini ada contoh data tunggal 10 pegawai di apotek sumber waras penghasilan sebulannya dalam satuan ribu rupiah adalah sebagai berikut ini penghasilan sebulannya dari 10 pegawai apotek cara menghitung main data tunggalnya itu semua data ini dijumlah kemudian dibagi jumlah pegawai yang mendapatkan gaji ini ada 10 jadi semua datanya itu dijumlah kemudian dibagi 10 dan hasilnya ada 150 jadi penghasilan rata-rata pegawai apotek sumber waras adalah 150 ribu dalam satu bulan yang kedua modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sedang muncul dalam kelompok tersebut rumusnya itu MO sama dengan B plus P dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2 MO merupakan modus B merupakan batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak P merupakan panjang kelas interval B1 merupakan frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya B2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval berikutnya nah ini contoh data kelompok modus merupakan data panjang daun meniran yang pertama yang kita cari itu B nya dulu B nya kan batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak eh ini kan disini berarti batasnya tadi kelas modusnya untuk yang B itu 30 ini dikurangi 0,5 hasilnya 29,5 kemudian untuk P nya P nya kan panjang kelas interval lah kelas interval nya kan ini panjangnya ini dari 10 ke 19 kan ada 10 jadi P nya itu 10 kemudian untuk B1 nya diambil dari frekuensi yang banyak dikurangi frekuensi sebelumnya 19 dikurangi 13 hasilnya 6 untuk B2 nya frekuensi terbanyak dikurangi frekuensi sesudahnya 19 dikurangi 15 hasilnya ada 4 terus kita masukkan ke rumus MU ini rumus modus B nya tadi kan 29,5 untuk B nya tadi 10 B1 nya 6 B1 ditambah B2 jadi 6 ditambah 4 hasilnya ada 35,5 jadi hasil modus dari data panjang jauh meniran ini adalah 35,5 kemudian ada contoh dari modus data tunggal yaitu data jumlah pasien penyakit DPD tiap bulan di rumah sakit Z ini contohnya ada 2 yang A yaitu 24,5,6,6,7,7,7,8,9 yang B 24,6,6,6,7,7,7,8,9 kemudian untuk jawabannya untuk nilai 24,5,6,6,7,7,7,8,9 disini nilai yang sering muncul yaitu angka 7 frekuensinya terbanyak yaitu ada 3 sehingga modusnya 7 untuk yang B nilainya 24,6,6,6,7,7,7,8,9 maka nilai yang sering muncul di data tersebut yaitu 6 dan 7 masing-masing yaitu 3 kali sehingga modusnya adalah 6 dan 7 kemudian ada median median merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil untuk urutannya yaitu median sama dengan B plus B setengah N min F per F keterangannya B itu batas bawah dimana median akan terletak N banyaknya data P panjang kelas interval F jumlah semua frekuensi kemudian F kecil frekuensi kelas median disini ada contoh median dari data kelompok yaitu data usia pasien di rumah sakit Z disini sudah ada kelas interval dan frekuensinya kemudian untuk cara menjawabnya yaitu dengan rumus B plus B setengah N min F per F untuk mencari B nya ini kita perlu mengetahui dahulu median dari jumlah frekuensi ini 40 kemudian nilai medianya itu 40 dibagi 2 hasilnya 20 nah setelah itu kita mencari tahu 20 ini ada di kelas interval yang mana untuk mencarinya itu dengan menjumlahkan seperti 7 ditambah 5 ditambah 7 kan hasilnya 19 nah kemungkinan untuk 20 ini kelas intervalnya berarti ada jadi 63 sampai 74 ini kemudian untuk rumusnya B ini yaitu 63 min 0,5 dan hasilnya 62,5 untuk P ini panjang kelasnya 12 yaitu dengan cara 74 min 63 plus 1 untuk nilai 20 ini yaitu setengahnya n berarti 40 dibagi 2 hasilnya 20 kemudian min 19 19 ini didapatkan dari 7 tambah 5 ditambah 7 kemudian per 10 10 yaitu nilai frekuensinya dan untuk hasilnya ini ya 62,5 ditambah 12 kemudian digali 0,1 62,5 plus 1,2 sehingga medianya 63,7 kemudian ada pengukuran variasi kelompok pengukuran variasi kelompok adalah untuk menjelaskan keadaan kelompok dapat juga didasarkan pada tingkat variasi data yang terjadi pada kelompok tersebut untuk mengetahui tingkat variasi kelompok data dapat dilakukan dengan melihat rentang data dan standar deviasi atau simpangan baku dari kelompok data yang telah diketahui yang pertama yaitu rentang data atau biasa disebut rank dapat diketahui dengan mengurangi data yang terbesar dengan data yang terkecil yang ada pada kelompok tersebut untuk rumusnya yaitu rank sama dengan XI min XT keterangannya yaitu rentang XI data terbesar kelompok XT data terkecil kelompok untuk contoh rank data kelompok yaitu ada data usia pasien di rumah sakit R itu bisa dilihat data usianya kemudian untuk cara jawabnya yaitu urutkan dahulu dari data yang terkecil ke yang besar kemudian untuk cara jawabnya R sama dengan data tertinggi min data terendah disini untuk data tertingginya 90 dan data terendah 48 jadi hasil rentangnya adalah 42 yang kedua adalah varians varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku kemudian untuk rumus varians yaitu varians populasi itu bisa dilihat untuk rumusnya dan standar deviasi populasi kemudian ada rumus varian sampel dan standar deviasi sampel disini ada contoh data kelompok dari data varians kemudian setelah mendapatkan data varians ini kita membuat tabel seperti ini contohnya disini ada x kali f x min f x min x bar pangka 2 kemudian f kali x min x bar pangka 2 nah untuk menghitung rata-ratanya yaitu dengan rumus jumlah jumlah x kali frekuensinya per jumlah frekuensi disini jumlah x kali frekuensi yaitu 56 untuk jumlah frekuensinya 20 disini hasilnya 2,8 kemudian jika di pangka 2 maka hasilnya 55,2 per 20 disini kemudian hasilnya 2,76 jadi varians dari data tersebut yaitu 2,76 nah disini ada contoh data tunggal yaitu disini sudah ada datanya kemudian untuk cara menjawabnya yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu datanya kemudian dibagi 10 10 ini didapatkan dari jumlah data yang ada disini kemudian 40 per 10 sama dengan 4 lalu kita hitung variansnya dengan cara 4 main 4 dibangkatkan 2 nah untuk 4 ini itu diambil dari data yang paling awal kemudian untuk main 4 ini didapatkan dari 40 per 10 yaitu hasilnya 4 kemudian untuk seterusnya ini dimasukkan data dari ini ya nanti diurutkan sampai yang 4 ini lalu jangan lupa dibangkatkan 2 kemudian dibagi 10 nah ini untuk hasilnya lalu untuk hasil lagirnya yaitu 12 per 10 sama dengan 1,2 selanjutnya ada contoh standar deviasi atau yang biasa disebut simpangan baku nah untuk mencari jawaban simpangan baku itu sama seperti contoh varians yang sudah dijelaskan sebelumnya cuman kalau di simpangan baku ini hasil lagirnya dipangkatkan nah disini sudah ada datanya yaitu 754 7 3 6 4 4 kemudian untuk cara jawabnya dijumlahkan terlebih dahulu kemudian dibagi dengan jumlah angka tersebut kemudian hasilnya 40 per 8 sama dengan 5 lalu hitung varian sebagai berikut untuk mencari varian sama seperti contoh yang ada di PPT sebelumnya kemudian setelah dihitung maka hasilnya yaitu 2 jadi simpangan baku yang ada dari data tersebut yaitu pangkat 2 demikian presentasi dari kelompok kami semoga ilmu yang kita berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih